Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem Smart Store Bank pertama mikrokontroller akan dididikan bisa dilihat pada monitor bahwa berat awalnya adalah 0 kg kemudian sebelum itu terdapat 4 sensor yang diletakkan di bawah rangka ini dikasih lupa ada di bawah rangka tepat di bawah tempat tidur di setiap sudut rangka sehingga jumlahnya ada 4 untuk mengunci alat tersebut kami mengambil 1 sampel terhadap pasien silahkan kemudian sebelumnya kita timbal dulu aja ya di timbalan biasa biasa kan berat 95,3 kg kemudian pasien akan berbaring di atas ranjang sensor rodsel akan mendeteksi perubahan tekanan yang dialami dari atas kemudian data akan ditampilkan sebagai informasi di layar monitor disini kita bisa lihat berat badan pasien berat badan pasien adalah 94,3 kg terdapat sedikit perbedaan ya yang dibutuhkan penyitian lebih lanjut sebenarnya karena ini belum juga sempurna alatnya semoga bisa secepatnya selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua kita mulai lagi dengan cakap-cakap di klinik Pantunusantara kali ini kami berada di laboratorium teknik elektro fakultas teknik Universitas Islam Sumatera Utara hadir disini beberapa sosok yang nanti akan kita sebutkan siapa-siapa kali ini kita akan berbincang-bincang karena katanya tanda bersambung ada simpulnya tanda mengalir ada riaknya tanda berbunyi ada getarnya tanda ilmuwan ada temuannya yang kecil dengan namanya yang besar dengan gelarnya yang muda dengan gagahnya yang tua dengan tuahnya yang akademisi dengan penemuannya seperti kata Pantun apa tanda pohon kemumu pohon kemumu di dalam hutan apa tanda orang berilmu orang berilmu itu ada temuan nah jadi kali ini ada satu temuan di Universitas Islam Sumatera Utara fakultas teknik nanti saya tanya ke Pak Dekan dulu Pak Haris Nasution STMT nah kira-kira temuan apa itu Pak silakan Alhamdulillah Fakultas Teknik WISU dalam kesempatan ini melakukan inovasi baru lagi dalam rangka membuat tempat tidur bertimbangan atau balance bed jadi balance bed ini sangat bermanfaat digunakan di rumah sakit manakala pasien yang masuk rumah sakit itu dalam keadaan tidak sadar jadi insya Allah tempat tidur ini kita rancang dengan bertimbangan sehingga begitu pasien naik ke tempat tidur ini langsung timbangan itu bisa mendeteksi berat dari pasien karena seperti kita ketahui bahwa ketika dokter memberikan dosis suntikan ke pasien salah satu parameternya adalah berat badan jadi kami mulai dulu dengan tempat tidur bertimbangan ini yang kebetulan dilaksanakan mahasiswa untuk skripsi tugas akhir insya Allah untuk ke depan ini akan kita perbaiki terus mutu dari tempat tidur ini dan harapan kita mudah-mudahan nanti ini bisa kita komersilkan memang kita akui bahwa tempat tidur ini sudah ada di pasaran tapi harganya sangat mahal jadi kita berharap juga dengan kehadiran Profesor Umar Zain dan kawan-kawan kita fikirkanlah bagaimana agar kita fakultas teknik ini bisa membuat satu tempat tidur yang bisa dimanfaatkan di rumah sakit dan harganya murah itu adalah salah satu wujud dari pengabdian atau wujud dari kontribusi fakultas teknik terhadap dunia kesehatan mudah-mudahan berkah dan dirudi Allah itu saja Prof saya kembalikan ya baik itu tadi penjelasan dari Pak Dekan fakultas teknik kemudian katanya ini juga menjadi bahan skripsi seorang mahasiswa yang sudah ada di sini yaitu Salamuddin Salamuddin Al-Ayubi Sitanggang bagaimana mungkin bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan oke ini kan teknis ini kan ada storynya oh iya baik kepada dosen pembimbingnya Pak Lufti silakan Pak baik Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalau saat ini kita melihat prototip barangnya sebetulnya pekerjaan ini berawal dari sebuah ide sewaktu Pak Insinyurus Martato berkunjung ke Bandung bersamaan dengan Pak Dokter Aritiba Pak Umar Jain jadi ada ide bagaimana fakultas teknik ini bisa menciptakan sebuah tempat tidur rumah sakit yang dihususkan untuk mereka-mereka yang sakit berat misalnya stroke dia tidak sadarkan diri atau anak-anak kecil kalau yang sehat-sehat bisa menggunakan timbangan-timbangan yang konvensional yang sudah ada jadi ini diperuntukkan untuk mereka yang sakit berat stroke dan anak-anak bayi anak kecil bermula daripada tantangan itu maka kita kemudian mulailah mencoba mempelajarin secara akademik memang setelah kita baca-baca sumber-sumber yang ada alat sejenis ini sebetulnya sudah ada khususnya di kota-kota besar cuman harganya relatif tinggi itu kita lihat kemarin yang murah saja sekitar 79 juta per unit jadi berdasarkan itu ketika mulai kita meneliti kebetulan ada perlombaan dok ada perlombaan-perlombaan kemudian kemudian diikutkanlah dia ide ini diaristir dalam bentuk perlombaan hari itu PKM ya enggak bukannya awalnya internal dari awalnya diikutkan pada perlombaan internal kegiatan di WISU untuk apa itu judulnya untuk kewirausahaan proposal bisnis waktu itu kita mendapat juara ketiga kemudian ada lagi undangan untuk inovasi talenta inovasi sehingga akhir daripada alat itu inilah yang bisa kita saksikan sekarang mungkin bagaimana teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi baik terima kasih Pak Lufti sebagai pembimbing daripada mahasiswa Salahuddin selanjutnya sebelum ke Ananda Salahuddin ya sebenarnya untuk membuat suatu kreasi baru ataupun inovasi baru tidak perlu hal yang baru artinya hal yang lama pun bisa dimodifikasi jadi dalam hal ini timbangan badan itu biasa tempat tidur itu biasa nah tempat tidur yang memiliki timbangan itu menjadi sesuatu walaupun itu bukan luar biasa tetapi itu merupakan suatu kreativitas nah oleh karena itu tadi Pak Dekan sudah mengatakan untuk dosis obat dan ada yang lebih penting lagi untuk memberikan cairan jadi kalau kita memberikan cairan kepada seorang pasien apalagi itu pasien orang tua dengan penyakit-penyakit jantung misalnya ataupun pada bayi itu cairan itu harus pas tidak boleh kurang tidak boleh lebih dan itu berdasarkan berat badan misalnya diberikan dengan dosis 10 cc per kilogram berat badan nah kalau dia berlebih nanti bisa terjadi overload cairan bisa menyebabkan gagal jantung di sesak nafas cairan itu memenuhi paru begitu pula pada orang-orang tua nah jadi untuk menjawab tantangan ini untuk orang-orang yang sulit berdiri atau tidak sadar sehingga tidak bisa menggunakan timbangan biasa maka jawabannya adalah alat ini jadi coba Salamudin menceritakan bagaimana proses pembuatan balance apa tadi namanya smart hospital bed kalau misalnya oh ya smart hospital bed silakan terima kasih bapak prof baiklah sebenarnya sebelumnya tempat tidur ini diberi suatu sistem berbasis mikrokontroller yang komponen-komponennya adalah sensor load cell yang diletakkan bisa di setiap kaki meja kaki tempat tidur bisa juga diletakkan di bawah tempat tidurnya itu sendiri matrasnya tapi sebelumnya diberi rangka dulu agar tidak terjadi lengkungan yang menyebabkan sensor itu tidak detail atau tidak akurat penimbangannya sensornya sendiri diletakkan sebanyak 4 untuk prototipe ini sensor maksimal setiap sensor adalah 50 kg yang jika ditotalkan akan menjadi 200 kg namun kami berencana untuk menambah spesifikasi mengganti spesifikasinya menjadi yang lebih baik yaitu load cell yang satunya itu maksimal 100 kg sehingga bila ditotal menjadi 400 kg dan itu sangat berguna bagi pasien-pasien yang mengalami obesitas sensor itu sensor itu akan dideteksi oleh microcontroller sebelumnya dipasang amplifier analog to digital converter lalu amplifier itu akan mengirim data ke microcontroller sehingga data yang diperoleh akan menjadi informasi yang bisa kita lihat yaitu hasil timbangan yang dimunculkan dalam monitor sesimpel itu sih sebenarnya prof oke alhamdulillah terima kasih baik salamudin telah menjelaskan cara kerja atau cara konsep ya konsep pembuatan daripada tempat tidur dengan timbangan atau balance bed atau smart hospital bed kemudian mungkin ada tambahan dari ketua Ketua Prodi ya Prodi Fakultas Teknik jurusan elektronik Pak kenalkan dulu Pak namanya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk Pak Prof Umar Jain ya untuk yang telah menyediakan waktu nama saya Raja Harahap ya Kau Prodi Teknik Elektro ya Fakultas Teknik Wisu ya sini ada inovasi tugas akhir dari seorang mahasiswa yang bisa kita mempaatkan ya yang berguna itu smart hospital smart bed hospital mana tempat tidur untuk mendeteksi berat berat badan ya yang diperuntukkan untuk rumah sakit ya untuk terapi atau ya terapi untuk kesehatan ya mudah-mudahan ya untuk selanjutnya ya inovasi ini bisa bermanfaat ya bisa diselesaikan dengan bagus dan bisa digunakan ya mudah-mudahan untuk seterusnya ya mahasiswa terus berinovasi dan sampai selesai ya insyaallah ya terima kasih sebagai ketua prodi sebagai ketua prodi maksud saya apakah apakah bukan hanya ini saja ya tentunya akan ada lagi penelitian-penelitian yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bahan skripsinya kira-kira sudah ada rencana mudah-mudahan untuk selanjutnya ya untuk mahasiswa-mahiswa ya bisa berkontribusi untuk mencari ya penemuan-penemuan yang baru karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya penemuan-penemuannya ini yang berkelanjutan yang sebelumnya ada smart park ya parking ya itu parkir robot parkir yang otomatis ya kemudian ada apa namanya itu bang untuk menentukan arah Qiblat di pesawat kalau pesawat ya berputar atau arahnya otomatis dia langsung berputar untuk menuju arah Qiblat untuk memudahkan ya muslim shorat wah ini merupakan catur dharma wisu ini ya mudah-mudahan untuk selanjutnya kita harapkan mahasiswa-mahiswa yang lain membuat ya inovasi inovasi yang lain ya insyaallah yang berpempatan untuk masyarakat baik selanjutnya mungkin dari Pak Tato pengalaman penyemangat ya sedikit apa-apa saja harapan-harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sumir Tato ya kami sebagai dosen mengharapkan kepada mahasiswa ke depan inovasi ini berlanjut teruslah sehingga kita tidak ketinggalan dalam teknologi baik dalam elektronik karena elektronik ini tantangan untuk ke depan apa ceritanya mahasiswa sudah siap untuk semangat walaupun tanda tangan itu itulah namanya mahasiswa banyak tantangan di dalam belajar mudah-mudahan ini prop apa yang kami cita-citakan di tena elektro ini mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi para pemirsa sekalian itulah tadi sedikit penjelasan singkat tentang kerjasama atau kolaborasi antara ilmu teknik dengan ilmu kedokteran nah sebenarnya banyak lagi yang harus dan bisa kita buat di WISU ini bukan hanya dengan fakultas kedokteran mungkin dengan fakultas-fakultas lain kolaborasi ini tentunya akan menyambut program pemerintah kampus merdeka merdeka belajar artinya belajar itu tidak harus dalam suatu ruang dalam suatu waktu belajar itu sekarang sudah bisa dimana saja bisa di lapangan bisa di rumah melalui daring sehingga apapun masalah yang kita hadapi seperti pandemi tidak menjadi masalah dan yang penting adalah kolaborasi kerjasama seperti kata pantun bukit gunta sama di daging dalamnya selat sama di renang kalau kita bersatu hati kerja yang berat menjadi senang baiklah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati